Publik bisa nggak dengan tegas putih, hitam, atau semua abu-abu? Dalam politik, peran kan Budi dengar permisalan bahwa sekelompok domba yang dipimpin singa akan menjadi sebuah rombongan menakutkan. Sekelompok singa dipimpin sekor domba itu tidak akan memberikan ancaman apapun. Artinya apa? Faktor pemimpinan, top leader dari suatu rombongan, dari suatu kesatu atau kelompok, itu menjadi penanda utama, signifier dari sifat rombongan yang dipimpinnya. Meskipun dia rombongan domba, tapi kalau pemimpinnya adalah singa, orang takut. Tapi kalau meskipun kumpulan singa, tapi kalau pemimpinnya domba, orang nggak takut. Artinya apa? Artinya mah, ketika berbicara soal Orde Baru dan Orde Baru, betul, saya katakan Roky benar. Setuju? Ada bahwa kelompok Orde Baru, ex-Orde Baru di bujuku tubuh Jokowi, ada ex-aktivis anti-Orde Baru di tubuh Pak Prabowo juga tidak sedikit. Tapi permasalahannya kenapa? Bahwa penanda Orde Baru ada di Pak Prabowo dan penanda non-Orde Baru ada di Pak Jokowi. Karena simply, dua penanda, dua top leader-nya memang representasi dari dua jenis kekuasaan, dua jenis gaya kepemimpinan, asal-usul kelas sosialnya, asal-usul asosiasi politik dan bisnisnya, jelas memang berbeda. Bahwa di dalam rombongan ini ada kelompok yang dulunya pendapat Orde Baru, iya. Jadi dalam politik, yang dilihat adalah top leader, signifier-nya, who is in command dari kelompok itu. Karena begini, di peran dunia kedua ada cerita bahwa ketika Jerman Barat berdiri, ex-Nazi itu banyak jadi perwira tentera Jerman Barat, apakah kita mengatakan bahwa Republik Federasi Jerman, Jerman Barat pada waktu itu Nazi? Tidak, karena top leader-nya jelas anti-Nazi. Nazi yang bertobat gitu ya, jadi masuk Jerman Barat. Dia menjadi anak buah, dia menjadi anak buah, dia menjadi anak buah. Seperti juga ex-Nazi dengan Jerman Timur, dia menjadi petinggi-petinggi partai komunis. Dia ex-Nazi, tapi dia bukan top leader-nya, atau menjadi perwira-perwira tentera. Nah, artinya ini saya ingin mengatakan bahwa, satu kelompok besar, signifier-nya, penanda utamanya adalah who is in command. Jadi masyarakat tetap bisa membedakan hitam-putih. Jelas kalau di antara dua sosok itu, dan mereka lepas warna dari masing-masing kelompoknya, jelas kita bisa bedakan. Masuk akal nggak logika gini, Rocky? Bukan logika, itu history ya? Iya, history dan juga perspektif Budi Pantol ini. Kalau saya masyarakat, pasti saya bilang nggak masuk akal. Karena signifier itu, dia sekaligus memutuskan. Tapi Pak Jokowi nggak memutuskan. Jadi dia justru signified. Diobjekkan oleh sesuatu di belakang dia. Yang hanya bisa dipahami oleh mata akademis, mata intektual nggak bisa dipahami oleh orang di Boyolali, nggak bisa dipahami oleh orang di Tasikmalaya misalnya. Tapi kita ngerti bahwa nggak begitu. Sebab kalau dia kuku sebagai pemimpin, identitasnya tunggal. Jadi nggak pindah-pindah baju ini, tiba-tiba jadi pembalap, tiba-tiba... Kan kelihatan bahwa nggak otentik. Itu kritik saya selalu, bahwa tidak otentik. Jadi ada inflasi di dalam cara dia mengemas, atau cara dia dikemas. Takut akan politik ketakutan. Itu jelas yang diarahin. Jadi kalau gampang kita lihat sekarang, orang masih ragu itu kepada siapa kok presiden ucapin sesuatu yang nggak jelas ke mana arahnya. Ya jelas ke Prabowo lah itu keadaan itu kan. Lalu ditambahkan lagi bahwa ini ya Orde Baru bangkit lagi segala macam. Jadi diperpanjang itu. Kalau saya mau lebih dalam analisi itu, separuh anggota kabinet itu Orde Baru itu. Ya Pak Wiranto Orde Baru apa bukanya? Yang ngatur keamanan nasional, yang soal hak asasi manusia. Jadi kita mau duel di dalam soal apa? Seolah-olah ada putusan, ada hal yang putus antara Orde Baru dan Orde Reform, nggak putus. Seluruh mentalitas Orde Baru carry over ke dalam Orde Reformasi itu. Dari awal separuh dari politis Orde Baru ada di era Reformasi itu. Jadi tidak ada retakan, tidak ada rupture sebetulnya itu. Tapi dalam politik itu seolah-olah dipisahkan, harus ada kontras. Nggak ada kontras. Prabowo Orde Baru, tapi diterima oleh Megawati 2009 termasuk Budiman Sujat Miko itu. Jadi kalau bilang konsisten apa, ya nggak konsisten dong. Saya nggak masuk tim kampanye. Nggak masuk di situ, tapi tidak menolak pada waktu itu kan. Jadi tetap... Sebagai anggota partai. Sebagai anggota partai. Jadi itu keputusan politik yang mau diolah sedemikian rupa, lalu dicarikan kontras moralnya. Lain kalau saya ngomong, itu berhak saya untuk bilang, you Orde Baru, you Orde Reformasi. Jadi produksi narasinya nggak tepat atau memang jauh dari kualitas yang baik? Ya jauh, karena yang mau ngomong politisi, politisi melabel orang, ya artinya dia label secara politis untuk nyelamatin dia kan? Oke.